Bertelut, dan konyep. Cerara konyep dari Manokwari bisa berdoa. Baik, saudara-saudara, mari kita satu di dalam doa. Allah, maha besar Bapak, kami yang tinggal di surga, Allah, kami pencipta, Allah yang mengasihi kami dengan kasih yang tekan. Pada malam hari sabat ini, kami saudara-saudara di dalam Tuhan, bersyukur, berterima kasih untuk waktu yang indah ini, di mana kami bisa berjumpa di beberapa tempat yang berbeda, namun lewat keburan ini kami bisa berjumpa. Kami akan mempelajari akan kebenaran saddamu yang adalah makanan rohani bagi kami. Tolong kami sekalian, sehingga kebenaran firman Tuhan ini boleh menjadi bahagian di dalam hidup kami. Mempersiapkan karakter kami untuk berjumpa dengan Tuhan. Tolong saudara kami, kakak Bu Alex yang bicara, dan kami semua yang belajar pada malam hari ini. Teluran yang kami gunakan, biar boleh berjalan baik seturut dengan kehendakmu. Ini doa kami, kami minta di dalam nama Tuhan Yesus, Juru selamat dan penyebus dosa kami. Kami berdoa kepada Bapak di surga. Amin. Amin. Terima kasih, Sudara Konyep. Sudara Konyep. Baik, malam hari ini tentunya kita bersyukur. Karena kita diberi kesempatan satu hari sabat lagi untuk kita bersama-sama. Saling menguatkan, saling membagi, bagi kita semua, warga present truth, AMSO, Indonesia, dimana saja berada. Terima kasih sudah hadir di sini. Kita mengucap syukur kepada Tuhan untuk kebaikannya dan berkatnya. Selama enam hari, dan malam hari ini kita boleh saling menguatkan satu dengan yang lain. Tentunya kita akan belajar Alkitab Pernubuat sebagai landasan atau fondasi. Tadi pagi kita mendapat wejangan rohani tadi pagi dari Sudara Tau Bung Stanley di Bali, yang sangat bagus sekali dan sangat menguatkan bahwa firman Tuhan itu adalah fondasi. Dan kalau orang yang tidak berfondasi berarti orang yang tidak memiliki firman Tuhan. Dan itu adalah pelajaran yang kita ikuti tadi pagi dalam merenungan pagi yang sudah dibawakan. Malam hari ini kita coba untuk saling sharing, saling menguatkan satu dengan lain dalam coba bisa dibandingkan, bisa dibandingkan, disini. Baik, kita akan membaca beberapa kutipan firman Tuhan dalam mahal ronobuat dan alkitab untuk malam hari ini. Kita mulai. Dan ini menyangkut persiapan masing-masing kita. Dalam artian kita perlu mengadakan satu revival. Dulu kebanyakan revival, kita pikir kita harus membuat orang lain kebangunan rohani. Sehingga kita adakan KKR-KKR, kebangunan rohani supaya orang lain dibangunkan. Padahal sesungguhnya revival atau kebangunan rohani itu untuk surara dan saya. Masing-masing kita harus menjalankan atau melaksanakan revival bagi diri masing-masing. Dan inilah beberapa kutipan. Coba share screen. Apakah masih mendengar saya surara-surara? Masih, berat Alex. Atau kalau kecepatan bisa bilang di tahan atau di dalam ulama terdiri. Kita share screen yang pertama. Negeri kontroversi atau kemenangan akhir? Sudara Konyip dulu di Andai Manukwari. Bisa membaca kemenangan akhir alaman 483.2 atau para kabua. Sudara Konyip boleh baca? Bisa membaca? Apakah sudah tembus? Apakah sudah tembus screennya? Oh iya, sudah-sudah. Boleh, sudah. Mbak Nuni? Atau Sester Nuni? Sudah? Bisa, bisa. Bisa, ya? Oke. Iya, oke. Saya yakin sudah ya. Kemenangan akhir? Ya? Halo? Ada ya? Ada ya? Sudah tembus screen-screen-nya? Sudah, sudah. Alex, yang bahasa Inggris berapa ya? Yang bahasa Inggris kodanya berapa? GC berapa? Oh iya. GC462.1 ya? Oke. Surara Konyip, boleh bantu untuk membaca? Oke, baik. Kemenangan akhir alaman 483.2 Kebangunan rohani membawa penyelidikan hati yang mendalam dan kerendahan hati. Hal itu ditandai oleh imbauan yang sungguh-sungguh dan hikmat kepada orang-orang berdosa. oleh kerendahan hati yang kuat kepada belas kasihan penembusan dari Kristus. Dia dan wanita berdoa dan bergumur dengan Allah bagi keselamatan jiwa-jiwa. Buah-buah kebangunan rohani nampak pada jiwa-jiwa yang tidak ciut dengan penyangkalan diri. Buah-buah kebangunan rohani nampak pada jiwa-jiwa yang tidak ciut dengan penyelidikan hati yang berdoa dan 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 berdoa. Buah-buah kebangunan rohani nampak pada jiwa-jiwa yang tidak ciut dengan penyelidikan hati yang mendalam dan kerendahan hati. Buah-buah kebangunan rohani nampak pada jiwa-jiwa yang tidak ciut dengan penyelidikan hati. Sebenarnya kerendahan hati sebenarnya itu apa ya? Kerendahan hati. Nah ini karena ini merupakan salah satu elemen atau salah satu hal yang terdapat dalam revival atau kebangunan rohani. kebangunan rohani ya. Jadi salah satu elemen, salah satu hal ini yaitu membawa penyelidikan hati yang mendalam dan kerendahan hati. Oke. Apa itu kerendahan hati? Apa itu kerendahan hati? Jadi kita buka lagi. Untuk ketipannya, ya dalam pandang ke atas, upward look, upward look, pandang ke atas, alaman 16.3. Dalam versi Inggrisnya dan versi Indonesia, alaman 14.2, buku pandang ke atas. Apakah kerendahan hati itu? Ini kita mau lihat, karena ini merupakan salah satu elemen atau salah satu hal yang ada di dalam revival atau kebangunan rohani. Ya. Apakah kerendahan hati itu? Mungkin ada... Sester Nuning, ya. Sester Nuning. Mbak Nuning bisa mempaca. Boleh, boleh Pak. Pandang ke atas. Ya, pandang ke atas, 14.2. Apakah kerendahan hati itu? Pengertian atau perasaan akan dosa dan ketidaklayakan yang menuntun kepada pertobatan. Tetapi, kita harus yakin akan penularan suatu penyakit sebelum kita merasakan kebutuhan kita akan penyembuhan. Mereka yang tidak menyadari keberdosaan dosa, tidak dapat menghargai nilai dari penebusan. Dan perlunya dibersihkan dari semua dosa. Orang berdosa mengukur dirinya sendiri dan dengan mereka yang serupa dengan dia sebagai orang-orang berdosa. Dia tidak melihat kemurnian dan kekudusan Kristus. Tetapi, ketika hukum Tuhan mendatangkan keyakinan kepada hatinya, dia berkata dengan Paulus, Aku hidup tanpa hukum Taurat. Tetapi, ketika sesudah datang perintah itu, dosa mulai hidup. Sebaliknya, aku mati. Roma 709. Terima kasih, Mbak Nuni. Terima kasih. Kita lihat. Jadi, apakah kerendahan hati itu? Itu pengertian? Atau perasaan? Kalau bahasa Inggrisnya, coba kita lihat. Turunin. Di situ adalah sense, kata sense. Sense. Itu satu perasaan, satu pengertian, akan dosa dan ketidaklayakan yang menuntun kepada pertempatan. Jadi, perasaan atau pengertian akan dosa dan ketidaklayakan yang menuntun kepada suatu pertempatan. Dan, di sini kita melihat bahwa ada kata-kata selanjutnya, kita tidak boleh mengukur diri kita sendiri dengan diri orang lain yang adalah orang berdosa. Ya, ini. Orang-orang berdosa mengukur dirinya sendiri dan dengan mereka yang serupa dengan dia sebagai orang berdosa. Jadi, standar kita, standar kita bukanlah orang yang adalah orang berdosa. Tetapi, standar kita dan orang berdosa yang seperti itu, dia tidak melihat kemurnian dan kekudusan Kristus. Jadi, yang menjadi patokan kita adalah Yesus sesuai dengan kutipan yang kita sudah lihat ini. Dan, kita tahu bahwa kehidupan Yesus yang sempurna dan murni dan kudus itu adalah karakter yang ditunjukkan oleh Bapak melalui Yesus Kristus terhadap penurutan yang sempurna terhadap hukum. terhadap hukum Taurat. Jadi, kita tahu bahwa hukum itu merupakan tabiat tabiat Bapak dan Kristus dan dinyatakan atau dipraktekan secara sempurna oleh Yesus ketika dia menjelma menjadi manusia atau memiliki kemanusiaan. Menyelimuti kemanusiaannya sama seperti manusia dicobai namun tidak berbuat dosa. Dan itulah menjadi patokan kita. Dan kita harus memiliki perasaan-perasaan. Ada perasaan berdosa ketidak layakan yang menuntun kepada suatu pertempatan. Itulah kerenan hati yang sejati. Kerenan hati yang sejati. Tanpa ini, tanpa ada perasaan akan ketidak layakan yang menuntun kepada pertempatan, maka kita tidak memiliki suatu kerenan hati. Ini sesuai dengan tulisan dalam buku pandang ke atas alaman 14 poin 2. Ini kalian perlu kita ikuti di sini. Mungkin itu ya, coba di sini. Ya, dikasih warna orang berdosa. Di sini, ini ya, orang berdosa. Ya. Mengikurinya sendiri dengan mereka yang serupa dengan orang berdosa. Tidak boleh. Tidak boleh seperti ini. dan dia atau orang berdosa ini tidak melihat kemurnian dan kekudusan Kristus. Karena dia tidak memandang kepada kemurnian karakter Kristus. Tetapi dia memandang kepada sesamanya sendiri yang punya status harus sama sama dengan kita. Inilah orang-orang yang harus kita, untuk kita masing-masing yang sementara berjuang untuk mencapai titik kesimpurnaan. Harus jangan seperti ini. Tetapi kita harus melihat kemurnian dan kekudusan Kristus. Nah, itulah yang harus terjadi dalam kehidupan kita. Baik. Ini mungkin ada yang mau memberikan tambahan dari firman Tuhan atau ketipan dari surah-surah yang ada di Zoom. bagaimana? Bung, mau tanya? Kedengaran? Ya, selamat-selamat. Berhasil ini? Selamat. Iya. Ya, betul sekali kutipannya. Cuma kita, yang satu kita risen sekarang, ini kan kerendahan hati, kata dasarnya apa? Humiliation. Bahasa Inggris apa itu? Turun. Humility. Atau rasa apa itu ya? What is humility? Karena yang kita mau tanya adalah begini. Apakah humility sama dengan Mik Dimonius lima ayat berapa itu? Yang diatakan ayat lima. Apakah dia sama dengan Mik and Lowly atau bukan? Humility. Humility memang kerendahan hati. Tapi apakah dia sama dengan Mik juga adalah lemah-lembut ya? Iya. Ini kerendahan hati dan lemah-lembut itu satu paket atau enggak? Sama. Sama ya dia, iya. Jadi bisa juga kita bilang bahwa humanity dan Mik itu satu paket. Karena kalau kita lihat dikutipan AA 279 dibilang and Mik will teach his way. Jadi orang yang lemah-lembut akan diajarkan masmur 259. Jadi betul sekali dasar dasar untuk bisa menerima ajaran orang-orang yang punya hati seperti ini. Dan humility apakah juga dia seperti dikategorikan kalau dia lawan dari itu batu. Artinya keras. Orang yang lawan itu kan sombong. Sombong artinya bibit gak bisa masuk ya kan Bu. Kita cuma kita kasih line ke situ supaya menambah kekayaan pengertian. Kita lihat kata-kata yang sangat dekat yaitu humility inikian lowly lawannya boosting yang membesarkan diri. stubborn atau keras kepala. Dan kalau memiliki di luar lawan dari pengertian-pengertian ini artinya kita gak bisa di-refy. Iya kan Bu? Kalau ada batu bisa tanam gak? pasti tidak bisa. Iya. Saya pikir dari sisi kita lihat. Iya. Terima kasih. Terima kasih untuk tambahan yang bisa membuat kita lebih mengerti tentang humility atau kerendangan hati ini. Ada mik, lemah lembut, tidak sombong, dan kalau kita sebagai umat Tuhan atau sebagai warga present truth ini, kalau memiliki kerendangan hati untuk merasa tidak layak, merasa perasaan akan dosa, ketidaklayakan, tetap itu menuntun kepada satu pertempatan dan pertempatan ini akan membawa kepada satu kebangunan, satu kebangunan, betul-betul. karena waktu kita yang kita sudah belajar dalam timeline kita adalah sudah dekat, kita sudah mau tutupin itu jika dibandingkan dengan dengan waktu orang yang lain. Bagaimana? Sudah lebih dekat dibandingkan Levi dan Gentile. betul sekali ya. Lebih dekat kita. Oke. Kalau boleh tanya sedikit apakah ini kita listen sama-sama ya maksudnya ketika kita di sini apakah orang yang belum punya misalnya ada orang yang mengukur dirinya patokannya manusia, mengukur dirinya dengan orang berdosa lainnya jadi bukan sama Tuhan maka itu artinya orang itu sebenarnya belum mempunyai humility itu benar ya berada segitu. Jadi kalau kita masih melihat orang jadi patokan atau kita melihat diri kita dengan orang lain lain, jadi apakah itu belum punya humility? Iya, kalau berdasarkan pengertian yang kita ambil dari sini ya berarti kita tidak boleh mengukur kita diri pribadi ini dengan orang lain yang adalah juga orang berdosa tetapi kita harus melihat kepada karakter dan kemurnian kekudusan karakter Kristus itu lah yang betul, betul jadi kalau kita tetap berpatokan kepada manusia maka kita tidak akan ada error terusnya ada error ya ada error sementara sementara kita mau disentify ini harus dengan dengan truth dengan kebenaran nah itu kita bisa disucikan kalau kita memandang kepada manusia yang bukan kebenaran waduh itu pasti kita tidak bisa disucikan tapi kita harus saling ya walaupun dia bukan menjadi patokan atau bukan menjadi standar kita tapi kita saling menguatkan saling saling mengingatkan satu dengan yang lain ya itu mungkin saya punya berada Alex dari sini apakah kita bisa sadari ini adalah akar bitterness bisa ngerti gak maksudnya akar bitterness adalah ketika kita membuat orang lain jadi patokan betul benar dan ketika orang lain kita membuat jadi patokan orang itu tidak sesuai yang kita mau akhirnya kita merasa bitter betul disitulah mulai ada separation ketika ada bitterness karena kita gak buat Tuhan sebenarnya jadi patokan jadi untuk kita ingatkan kelompok kita kita semuanya yang belajar mari kita semua jangan lihat manusia kita lihat sama Tuhan saja sehingga gak akan ada akar bitterness dalam hati kita karena memang jahat kalau kita lihat-lihat bikin manusia jadi patokan bisa muncul bitterness dan akhirnya separation dan ini udah banyak terjadi itu kak terima kasih terima kasih kita ada yang sebentar kita lanjut dulu ya ada yang kita halo setuju terima kasih ya terima kasih ya kita lanjut dulu kita masuk disini kita lihat ada buka cita yang benar yang jadi jadi kalau orang yang benar-benar merasakan bahwa dia penuh dengan dosa sama seperti Raja Daud ketika di Tegur sama Nathan pasti ada melahirkan duka cita ya dan kita lihat ada disini ada duka cita yang benar dan duka cita yang palsu kita coba buka di 2 Korintus 2 Korintus 7 ya dan 7 ayat 9 11 2 Korintus 7 ayat 9 sampai 11 ya 2 Korintus 7 jadi ini kita melihat bahwa bagaimana pengertian tentang duka cita yang benar dan duka cita yang palsu ini Paulus kepada surat di jemaat Korintus 2 Korintus 7 9 sampai 11 mungkin saudara saudara siapa saudara ini 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 ada 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 Alex ada ada 2 Korintus 7 ayat 9 namun sekarang aku bersuka cita karena aku telah berduka cita melainkan karena duka cita membuat kamu bertobah karena duka cita itu adalah menurut duka cita mu yang sehingga kamu tidak dirungikan atau dirungikan karena kami tetap duka cita menurut kehandak Tuhan menghasilkan atau mengerjakan kematian ayat sebelas sebab perhatikanlah betapa justru duka cita yang menurut kehendak Tuhan itu mengerjakan pada kamu kesungguhan yang besar bahkan pembelaan diri kejengkelan ketakutan kerinduan kegiatan penghukuman di dalam semuanya itu kamu telah membuktikan bahwa kamu tidak bersalah dalam perkara itu terima kasih kita lihat ada duka cita menurut yang dihasilkan menurut kehendak Tuhan itu menghasilkan pertobatan ya sementara duka cita yang palsu yang saya katakan tadi di atas bahwa ada duka cita yang benar dan duka cita yang palsu dan duka cita yang palsu itu berasal dari merasal dari dunia dan menghasilkan kematian tapi kalau kita betul-betul merasa duka cita oleh karena dosa kita sama seperti Raja Daud yang betul-betul merasa berduka cita ketika dia diturut oleh Nabi atau oleh Nathan dan dia menyadari betul-betul akan duka cita sebagaimana dituliskan dalam Masmur 51 dia benar-benar merasakan atau menyadari akan dosa-dosanya dia betul-betul berduka cita sehingga betul-betul dia bertobat dan kita tahu ada pelajaran yang pernah dibawakan oleh Gedi bahwa Raja Daud adalah seorang raja yang bersih di pandangan Tuhan oh masa bersih orangnya bukankah dia pernah melakukan sesuatu hal yang yang kotor di mata Tuhan dengan mengambil batsewa yang adalah istri dari salah satu pasukan perangnya ya itu tetapi setelah dia bertobat bersungguh-sungguh dengan berduka cita oleh karena dosanya maka itulah duka cita yang menurut kehendak Tuhan menghasilkan pertobatan sementara sementara duka cita dunia hanyalah hanyalah kita merasakan duka cita yang sangat dalam sangat dalam dengan dosa kita dan kita tahu itu semuanya itu adalah pekerjaan roh kudus dan roh kudus yang menginsyafkan yang menginsyafkan kita akan dosa kebenaran dan penghakiman Yohanes Yohanes 16 ayat 12 kita bisa baca di Yohanes 16 bahwa roh kuduslah yang menginsyafkan menyadarkan kita membuat kita sadarkan dosa-dosa kita dan kita tahu bahwa kita disadarkan dari dosa-dosa kita dosa-dosa kita kita disadarkan dari dosa-dosa kita dalam 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 garis dalam garis nubuatan kita pertama kali kita disadarkan betul-betul dan kita merasa dosa-duka cita yaitu setelah 9-11 9-11 itulah tepatnya garis kita ya dimana kita berduka cita terhadap dosa-dosa kita dan kita mulai bertobat dan mulai mendapat ya kita mulai mendapat curahan roh untuk membasu kita itu jadi jadi pertama kali kita merasakan duka cita terhadap dosa-dosa kita dalam garis nubuatan kita yaitu tepatnya di 9-11 ya 9-11 lah kita mulai dibasahi dengan roh kudus ya untuk kita dibersihkan dari kecemaran-kecemaran supaya kita jangan bercacat celah pada waktu buku kita dibukakan ya jadi ada tambahan dari saudara-saudara untuk menyangkut duka cita yang palsu dan duka cita yang benar yang telah disampaikan tadi dari saudara-saudara di zoom mengerti berada Alex makasih mantap dan memang kisah 3 ayat 9 yang kita sudah belajari bersama sahabat yang lalu kata pertama disitulah bertobat ya bertobat coba kita bukanya kisah kisah 3 kisah 3 kisah 3 ayat 19 kisah 3 ayat 19 karena itu sadarlah dan bertebol supaya kamu supaya dosamu dihapuskan ayat 20 paling bagus ayat 20 kalau ayat ayat 20 lagi ayat 20 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 agar Tuhan menatangkan waktu kelihatan ya ini time of refreshing kita pelajari waktu ini time of refreshing waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagi sebagai Kristus jadi kita tahu bahwa time of refreshing ya waktu penyegaran kita mulai itu 9.11 dan kita sudah beberapa kali membahas hal ini ya mengenai waktu kelegaan atau time of refreshing atau juga rest di Yesus yang 28 ayat 12 tapi sayangnya ada yang tidak mau ya yang tidak mau menerima rest dan refreshing sebagaimana di dalam Yesus yang 28 ayat 12 mereka tidak mau mendengar tetapi surah saya yang 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 mau mendengarkan pegabaran-pegabaran Tuhan yang Tuhan sudah bawakan bagi Nabi-Nabi dahulu kalah itulah yang menjadi buku kecil atau mana surgawi yang sementara ini kita makan setiap saat ya sejak 9-11 kita harus berduka cita dengan semua dosa yang harus kita benci dosa inilah benci dosa berduka cita oleh karena dosa karena orang yang berduka cita akan dihiburkan ya dalam Matthius Matthius 5 ayat Matthius 5 semua yang berduka cita akan mendapat penghiburan atau kalau bahasa Inggrisnya penghiburan converter ya converter ya dan converter itu adalah roh kulus ya itu adalah roh kulus ya kalau kita lihat itulah yang yang buat kita sadar akan akan dosa kita dan tidak mau lagi atau kita mulai mendapat puasa untuk kita membenci dosa dan bekerja ini kita tahu bahwa sudah mulai sejak nah ini bagi surah dan saya yang sudah mengertiakan perkabaran ini terima saya mau tambahkan sejauh ini jelas berada Alex terima kasih terima kasih kita lanjut lagi bunga Alex boleh lihat sesuatu iya duka cita yang benar dan duka cita yang palsu kita perlu gali lagi kali ya duka cita yang palsu seperti seperti apa karena benar jelas sekali apa itu apa itu duka cita yang palsu tentunya bagaimana supaya ini masih edat tersinggah di pikiran masih sedikit belum ini bunga Alex belum belum ada comparison dengan yang kalau asli sudah jelas Daud dia berduka cita sehingga Tuhan dengan setia dan hadir kalau duka cita yang palsu bagaimana bunga dari bunga oke baik duka cita artinya kalau duka cita yang palsu kita boleh melihat kita melihat satu situasi yang pernah terjadi di zaman Saul Saul dia waktu Tuhan menyuruh dia untuk ke memerangi orang Amalek tetapi dia tetap belakang membawa kambing lomba Tuhan artinya ini duka cita yang tidak membawa pertobatan dia datang dengan kambing lomba yang tambun untuk dipersembahkan untuk Tuhan lalu Nabi Samuel sebagai Nabi Tuhan menegur dia artinya dia tidak menurutkan perintah Tuhan itulah itulah satu hal yang tidak sesuai dengan dengan kehendak Tuhan sehingga dia ditolak menjadi raja atas orang Israel yang kita bisa baca di dalam 1 Samuel 15 ayat 22 lebih baik mendengar firman Tuhan mendengar suara Tuhan daripada korban makaran ini mungkin salah satu yang saya boleh sampaikan mengenai duka cita menurut dunia artinya menurut kata hati sendiri ya artinya jangan menurut dunia tetapi menurut kita punya pandangan kita punya pendapat ya seperti itu yang saya katakan artinya tidak membawa kepada satu pertobatan tidak menurut tidak obeying jadi duka cita yang palsu tidak membawa kita kepada pertobatan contohnya seperti Saul ya sama juga seperti kain waktu dibawa korban dia tidak diterima berarti duka cita yang seperti itu ya contoh-contoh lain karena mirip mereka bawa korban tapi tidak diterima juga kain juga tidak diterima jadi Tuhan tidak pernah melihat duka cita yang begitu meskipun serius meskipun sungguh-sungguh kalau kita lihat cerita Saul dan kain cukup jelas oke terima kasih satu contoh yang bisa menjadi dua saksi yaitu contoh kain kain duka cita duka cita sehingga dia harus ya membunuh ya membunuh adiknya itu itu ya suruh-suruh yang lain ada yang saya dengar tadi ada yang mau menambahkan kalau kita ingat cerita istri Lot waktu dia sementara lari terus malaikat bilang jangan tengok kebelakang kalau di renung buat jelas bilang bahwa istri Lot punya hati ingat harta akhirnya dia menoleh kebelakang dan kita tahu ceritanya kemudian jadi itu dia punya duka cita akan harta dunia itu membuat dia jadi tiang garam jadi itu contoh duka cita akan hal-hal duniawi jangan tengok-tengok kebelakang kalau dikontekskan dengan kehidupan kita seperti itu tapi kita cuma mau contohkan di Alkitab mungkin itu sekali contoh satu lagi supaya menguatkan kita semua jadi kalau kita lihat duka cita dunia dan duka cita yang benar semua terjadi kenapa kira-kira kenapa kenapa bisa ada duka cita karena ada apa karena ada dosa karena ada dosa kan nah sebenarnya kalau orang yang orang berdosa semua pasti ujung-ujungnya mengalami duka cita kan contohnya orang-orang di dunia ini semua sekarang yang sedang hidup semuanya walaupun mereka sekarang lagi senang-senang tapi setan lagi menuntun mereka semua kepada apa maut dan hidupnya pasti semuanya kehidupan mereka apakah banyak stres banyak ini kan istilahnya gak tenang lah mereka punya kehidupan gak ada kepastian dan ujungnya maut itu dia tapi kalau kita dengan ada dosa tapi kita berluka cita karena kita sadar kita ini manusia lemah utuh juru selamat itulah duka cita yang menghasilkan pertobatan yang satu duka cita juga tetapi karena gak terkenal juru selamat dan hidup cuman mencari kenikmatan sementara ujungnya ujungnya pasti juga maut contoh-contohnya aja kan kayak apa yang penyanyi-penyanyi Hollywood apakah mereka punya kehidupan akhir semuanya duka cita kira-kira dan semuanya maut kan bukan mainnya itu kita punya taman beralex ya tentang duka cita maut eh duka cita yang palsu dan benar jadi ada Alpha Omega iya betul terima kasih semua sudah memberikan tambahan dari firman Tuhan untuk membuat pengertian lebih jelas lagi dari ayat ke ayat dari garis atau dari pengalaman yang satu kepada pengalaman yang lain terima kasih di Bali dan juga segala yang lain di Suwander apakah itu sama dengan berduka yang palsu itu sama dengan berduka tapi tidak menurut firman Tuhan seperti itu ya iya benar sekali artinya aduh saya tidak kesempean saya punya cita-cita contoh tapi saya mau turut kehendak Tuhan tapi kalau tidak saya punya cita-cita tidak tercapai nanti saya punya sesuatu yang saya dambahkan itu tidak tercapai jadi kadang-kadang contoh saja contoh ini kita contoh contoh artinya kebanyakan ya saya boleh katakan ya kebanyakan orang bisa korbankan hari sabat padahal ketika kita lawat orang tersebut dia menangisnya bukan main menangis sampai merengek-rengek karena kita memberikan kekuatan tetapi kenyataannya dia pergi kuliah hari sabat dia kerja hari sabat ini contoh saja contohnya mereka tidak mau melepaskan beban-beban dunia ini untuk ikuti Yesus seperti Matius 6 33 cari dahulu kerajaan sorga dan kebenarannya tetapi mereka lebih berduka cita oleh karena yang ditambahkan mereka bukan berduka cita untuk menurut akan kebenaran Tuhan tetapi mereka berduka cita karena menyesal yang satu ini dia bisa membuat mereka punya kehidupan kehidupan sosial di dunia yang sementara ini bisa baik tetapi akibatnya melangkar akan berduka Tuhan nah ini jadi kebanyakan hanya mereka menyatakan atau memberikan ekspresi memberikan kesan menyesal mereka menangis tetapi tidak mereka tetap menjalankan agenda mereka menjalankan agenda mereka oleh karena itu kita yang sementara ini melakukan revival secara pribadi ini ini penegasan ini untuk atau hal ini untuk kita masing-masing ya sementara mengerjakan pekerjaan keselamatan kita Filipi 2 ayat 12 dan 13 ini ya sementara kita kerjakan keselamatan kita kita tidak bisa mengikuti duka cita yang palsu ini ya cuma kita menyesal tetapi tidak ada perubahan tidak ada revival tetapi kita paling bagus itu menyesal melihat dengan kerendahan hati lalu seperti yang tadi disampaikan atau dikatakan oleh dikatakan oleh pandang ke atas merasa tidak layak semuanya lalu menuntun kepada pertobatan dan setelah itu kita tidak kita pergi dan jangan berbuat dosa lagi itu saja tapi intinya seperti itu pergi dan jangan berbuat dosa lagi Yohanes 8 ayat 11 kita harus sama seperti itu pergi dan jangan berbuat dosa lagi kalau kita tidak melakukan itu berarti kita masih digolongkan dalam duka cita secara duniawi hanya bersedih tetapi tidak menurut tidak obayi dengan permantuan terima kasih ya betul disini teman-teman dibilang disini di buku Kerina Selasaman ini tambahan sedikit dibilang duka cita dikatakannya itu bukanlah hati yang diisi dengan apa kemurungan dan ratat tangis tapi karena akan karena menyesal akan apa dosa-dosa kita dan itu bukanlah karena apa namanya hasil pekerjaan kita tetapi oleh karena dorongan roh kudus gitu amin amin benar sekali iya terima kasih terima kasih tambahannya ya kita maju lagi kalau kita maju bagaimana mereka atau orang-orang ya yang berduka cita menurut yang sudah dikatakan oleh menurut keendak ya menurut Pak Alex ya mungkin yang tadi yang ditambahkan saudari Esther mungkin itu bisa ya ditambah ya bisa iya oke oke kita coba baca satu kutipan ini jadi mereka yang berduka cita menurut kendak dunia yang tidak membuahkan pertempatan ini kita coba di GC M4 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 M6 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 oke oke kemenangan akhir M483 poin 1 bisa Ibu Ibu Esther di Jatiwaringin bisa membaca terima kasih oke oke jiwa-jiwa ini menghasilkan buah-buah yang sesuai dengan pertobatan mereka percaya dan dibaptiskan dan bangkit dalam pembaruan hidup menjadi yang baru di dalam Yesus Kristus ciptaan bukan lagi dirinya menurut hawa nafsu sebelumnya tetapi oleh iman kepada anak Allah akan mengikutinya dalam setiap langkah-langkahnya tunggu kok kemana lagi tadi oh sorry habis itu dimana tadi ya bacanya refleksikan kesiasiaan ini ya karena digeser tadi jadi ini kacamatanya ini kesiasiaan dan keangkuhan menjadi sungguh-sungguh dan tidak menonjolkan diri kenajisan menjadi rohani peminum pemabuk dan orang yang tidak bermoral menjadi suci gaya hidup yang penuh kesiasiaan dunia ini dikesampingkan orang-orang Kristen tidak berusaha mengiasi dirinya dengan secara lahirnya yaitu dengan mengepang-ngepang rambut memakai perhiasan emas atau dengan mengenakan pakaian indah-indah tetapi manusia batinnya yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa yang beresal dari roh yang lemah lembut dan tentram yang sangat berharga di mata Allah 1 Petrus 3 ayat 3 dan 4 jadi kita lihat disini kalau ada hal yang terjadi yang terjadi sebaliknya dari hal ini maka mereka adalah orang-orang yang tidak merasakan duka cinta merasakan merasakan duka cinta menurut kehendak Tuhan tetapi mereka lebih suka mereka lebih suka hal-hal yang lahirnya dari dunia seperti yang dikatakan tadi bahwa dalam 1 Petrus 1 Petrus 3 ayat 3 dan 4 ini mereka lebih suka hidup secara lahirnya yaitu dengan ya mengepang-ngepang rambut memakai perhiasan-perhiasan emas atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah atau mahal ya tetapi manusia batinnya yang tersembunyi yang dengan perhiasan yang tidak benasa yang berasal dari roh yang lembut dan tentram yang sangat berharga di mata Tuhan mereka tidak peduli jadi inilah orang-orang yang suka untuk mengikuti hal-hal lahirnya ya itu mereka lebih mementingkan hal-hal lahirnya daripada hal-hal batiniyah yang disebutkan dalam 1 Petrus 3 ayat 3 dan 4 itulah orang-orang contoh orang-orang yang berduka secara duniawi yang tidak untuk orang-orang yang tidak menyadari akan betapa kebutuhan mereka akan roh kudus akan berbantuan untuk mengubahkan kehidupan mereka yang sudah berdosa tetapi mereka tetap hidup secara lahirnya saja mereka lebih mementingkan kehidupan-kehidupan lahirnya itu yang terjadi dengan orang-orang ini itulah contoh-contoh dari orang-orang yang berduka cita yang berasal dari dunia yang tidak membawakan kepada kehidupan oke mungkin ada yang mau ditambahkan jadi jadi Alex yang berjuduga cita menurut kehendak dunia mereka punya kehidupan secara lahirnya semua ya jadi tidak ada semua tidak ada iya oke masuk begini iya apakah termasuk selain hidupnya lahirnya semua termasuk memahami Alkitab juga secara lahirnya that's right kita masuk ke kita tidak bisa mengerti hal-hal rohani karena semua Alkitab karena jiwanya lahirnya suka mode suka apa suka kepelusiran suka kelihatannya nampak waktu kita baca Alkitab kita juga enggak enggak ada hal-hal rohani yang kita bisa baca dari situ semua kok kita bilang begini kita harus misalnya di matius ayat 3 berbahagialah orang yang miskin dihadapan Allah dia enggak baca spiritualnya karena mereka akan di apa dibilang disitu berbahagialah orang yang miskin dihadapan Allah karena mereka yang mempunyai kerajaan surga kerajaan surga juga mereka berarti kita harus di dalam akan dapat warisan yang ada secara kisip jadi semua kalau kita baca secara lahirnya kita akan memahami hal-hal surga jadi salah pengertian sehingga itulah timbul pertengkaran sebetulnya karena bagaimana hal-hal dunia membawa damai enggak ada jadi bukan cuma cara cara nampak dan ayat Alkitab pun mereka translate secara lahirnya semua bung mer lanjut lagi maaf ini agak terlambat karena ya ini memang kita masih awam dalam bersihkan ini dibukakan di share screen dalam dalam di dalam kedua segala sama tetapi kemenangan akhir 484 poin 1 inilah hasil pekerjaan roh Tuhan tidak ada bukti pertemuan sejati kecuali pertemuan itu mengerjakan pembaruan dalam diri orang itu jikalau seorang berdosa memperbarui janjinya mengembalikan apa yang sudah dilampoknya mengakui dosa-dosanya dan mengasih Tuhan dan sesama manusia maka orang berdosa itu boleh merasa yakin bahwa ia telah menemukan perdamaian dengan Bapak atau dengan Tuhan begitulah pengaruh yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya sesudah kebangunan keagaman dari buah-buah yang dihasilkan dapat diketahui bahwa mereka diberkati Tuhan dalam penyelamatan manusia dan meninggikan kemanusiaan ini adalah orang-orang yang betul-betul berduka yang menghasilkan pertobatan bagi diri mereka masing-masing atau bagi diri kita masing-masing dan mengerjakan pengaruhan karena dari buah karena dari buah yang dihasilkan dalam kehidupan kita sebagaimana Matius 7 ayat ayat 15 dari buah kamu akan mengenal mereka atau mengenal siapa yang bertobat dan siapa yang tidak bertobat dari buah dan itulah kita sudah belajar banyak mengenai bagaimana buah yang dihasilkan pada waktu benih itu ditanam dan dia akan bertumbuh dan menghasilkan buah dan buah itulah yang akan membedakan mana mana yang menghasilkan lalang dan mana yang akan menghasilkan gandum seperti dalam Matius 13 kita sudah belajar beberapa waktu yang lalu mengenai lalang dan gandum itulah jadi bedanya sangat jelas bahwa orang yang hanya mengikuti cara-cara dunia secara lahiria mengikuti pengaruh-pengaruh dunia dengan pertempatan yang sungguh-sungguh dengan kepada Tuhan berbeda jauhnya 180 derajat dan kita bisa melihat ini dari buah yang dihasilkan sebagaimana Matius 7 Matius 7 Matius 7 ayat Matius 7 ayat 15 Matius 7 ayat 15 Matius 7 ayat 15 Matius 7 ayat 16 dari buahnya kamu akan menerima ayat 16 ya Matius 7 ayat 16 itulah perbedaan antara mereka atau orang-orang yang menduga cita dan kita kehendak dunia atau mengikuti kehidupan secara lahiria ini yang mau ditambahkan dari surah-surah di zoom mantap jelas ya jelas ya ya jelas ya ada ya oke kita lanjut lagi maaf sudah-sudah ini sekali lagi saya mohon maaf kebetulan kami awam dalam mengkomersikan sudah-sudah sudah-sudah ke sana suaranya iya kita lagi ini tidak ada mungkin saya sebagai penutup dari sharing kita malam hari ini saya mengambil satu bacaan dari buku Selected Messages Selected Messages Alaman atau Selected Messages ini yang kita saya mau bagikan kepada saudara-saudara di malam hari ini langsung Messages panggilan untuk kebangunan rohani ya suatu kebangunan rohani tentang kesalahan sejati diantara kita adalah yang paling mendesak dan terbesar dari segala keperluan kita ini kata orang membuat untuk kita semua bahwa semua kebutuhan atau keperluan kita yang sangat mendesak memang sangat mendesak saat ini adalah yaitu kebangunan rohani mengupayakan hal ini adalah pekerjaan kita yang pertama saudara-saudara kalau kita dengar ini kalau ada hal-hal yang memang bukan ini yang utama ini sudah kita sudah harus bertanya-tanya untuk diri masing-masing saya juga harus bertanya untuk diri saya sendiri juga kalau kita tidak mengerjakan revival ini yang pertama kalau ada yang lain lagi yang utama berarti kita sementara berada di ya terus terang saja kita sementara berada di golongan yang bodoh itu saja pokoknya kita tidak usah mau sembunyi-sembunyi lagi karena pelajaran semakin semakin jelas ke depan waktu semakin merapat ke midnight kalau kita masih ada yang pekerjaan yang utama dari ini ya itu akan membawa kita menjadi ya risk pulis ya itu harus ada usaha sungguh-sungguh ini memang harus ada usaha sungguh-sungguh yang telah menaik harus ada usaha sungguh-sungguh untuk memperoleh berkat Tuhan bukan oleh sebab Tuhan tidak mau mencurahkan berkatnya kepada kita tetapi oleh sebab kita tidak bersedia untuk menerimanya jadi memang roh kurus belum dicurahkan kepada kita secara power yang kita sudah tahu ya untuk power ya sementara ini kita lagi dicurahkan secara measure bukan outpouring ya masih measure artinya diukur-ukur artinya sprinkle ya tetapi kita ingat juga bahwa ya Tuhan mengharapkan kita untuk menerima letrain yang besar untuk power untuk membawa kabar Injil ini kepada dunia bukan oleh sebab Tuhan tidak mau mencurahkan berkatnya kepada kita atau rohnya kepada kita tetapi oleh sebab kita tidak bersedia untuk menerimanya Bapak kita yang di surga lebih suka memberikan roh kurusnya kepada mereka yang memintanya daripada orang tua di bumi memberikan pemberian yang terbaik kepada anak-anak mereka jadi ini roh kurus kita tahu ya time of refreshing nah inilah sementara kita harus meminta roh kurus dan kita tahu roh kurus itu sama lain firman ada yang harus turun buku kecil kita harus makan firman kita sudah tidak punya pemahaman seperti 777 lagi untuk mendapat roh kurus itu pemahaman pemahaman yang celaka ya saya katakan pemahaman yang celaka tetapi kita sudah mengerti bahwa roh kurus itu adalah firman jadi sementara kita belajar firman Tuhan itulah roh kurus sementara jatuh sementara hujan ya ada sementara hujan secara spiritual tetapi adalah pekerjaan kita dengan pengakuan kerendahan hati pertobatan dan doa sungguh-sungguh untuk memenuhi syarat-syarat yang olehnya Tuhan berjanji mengeruniakan berkatnya suatu kebangunan rohani saja yang diharapkan adalah jawaban doa sementara orang banyak begitu kekurangan meroh kurus Tuhan mereka tidak dapat menghargai pemberitaan firman itu ya orang-orang yang tidak mau menghargai firman Tuhan menolak firman Tuhan itulah mereka sementara berkekurangan mereka sementara defisiensi ya ada sementara sejenis kekurangan gisi defisiensi roh kurus Tuhan ya karena mereka tidak menghargai tidak dapat menghargai pemberitaan firman itu tetapi bila mana roh kurus itu menjamah hati mereka maka ceramah yang diberikan tidak mungkin akan gagal kita tahu kita sementara sementara mengikuti Bible study melalui Zoom dan lain-lain ada juga ke-meeting-ke-meeting yang kita sudah buat itulah tempat-tempat itulah roh kurus sementara dicurahkan artinya firman sementara dihujani di tempat-tempat itu ya sementara turun hujan di tempat-tempat itu melalui Zoom melalui belajar firman Tuhan secara pribadi di rumah dan juga melalui tempat-tempat ke-meeting ke-meeting ya kita sudah baca itu dimana saya lupa juga Gedi ke-meeting itu sebagai salah satu sarana juga untuk mendapat roh hujan akhir nanti nanti di-share saja kutipannya ya lebih yang jelas iya ada semuanya itu ada oh kutipan ini di camp-meeting di petujian akhir gitu iya iya ada ada saya ada sudah jadi di camp-meeting camp-meeting atau di rumah atau di sarana Zoom yang sementara dihujani dengan firman Tuhan itulah roh kurus sementara turun ya roh kurus sementara turun untuk kita semua karena roh itu adalah firman sementara orang banyak begitu kekurangan roh kurus Tuhan mereka tidak dapat menghargai pemberianan firman itu tetapi ulang mana puasa roh itu menjam hati mereka maka ceramah yang diberikan tidak mungkin akan gagal jadi dibimbing oleh pengajaran firman Tuhan dengan pernyataan rohnya dalam menggunakan pertimbangan yang sehat mereka akan mengadiri kumpulan seperti camp-meeting atau apa saja kumpulan kita akan beroleh pengalaman berharga dan pulang ke rumah akan bersedia memberikan pengaruh yang sehat pengaruh yang dituntun oleh kuasa roh kurus para pembawa standar dahulu kala ini kita punya orang-orang atau para nabi-nabi dahulu kala orang-orang pilihan Tuhan para pembawa standar dahulu kala tahu artinya bergumul dengan Tuhan dalam doa lalu menikmati kecurahan rohnya gitu tetapi orang-orang ini ya tetapi orang-orang ini sudah mulai hilang dari panggung perjuangan ya artinya mereka sudah hilang dari panggung perjuangan mereka sudah mengakhiri hidup mereka mereka sudah mengakhiri pertandingan mereka dan siapakah dan siapakah yang akan muncul menggantikan mereka bagaimana dengan generasi yang berikutnya berikut sudahkah mereka bertobat pada Tuhan apakah kita sabar dalam pekerjaan yang sedang berlangsung dalam baik suci di surga atau adakah kita sedang menunggu akan suatu kuasa yang mendesak untuk turun ke atas gereja sebelum kita dibangun nah ini satu pertanyaan yang yang saya akan karis bawahi disini adalah adakah kita mengharapkan untuk melihat seluruh gereja-gereja dibangunkan kerohanianya atau mengalami revival waktu tersebut tidak akan pernah ada jadi jadi semua tidak akan ada satu kebangunan rohani lagi secara kelompok secara ada orang-orang dalam gereja yang tidak bertobat dan tidak mau bersatu dalam doa sungguh-sungguh yang berhasil kita harus mengusuki pekerjaan itu atau pekerjaan revival itu secara individu atau secara pribadi jadi kalau secara kelompok itu sudah disini dikatakan waktu tersebut tidak akan ada jadi saudara-saudara ini kita bisa saja belajar sama-sama tetapi untuk pekerjaan ini adalah pekerjaan masing-masing pekerjaan secara individu jadi tidak ada hal yang bilang ini pekerjaannya nanti berkelompok atau ya secara bersama-sama ini adalah pekerjaan masing-masing karena di surga buku catatan kita secara pribadi masing-masing kita akan menghadap penghakiman dengan buku catatan di surga secara pribadi ada orang-orang dalam gereja yang tidak bertowat dan tidak mau bersatu dalam doa sungguh-sungguh yang berhasil kita harus memasuki pekerjaan itu secara pribadi kita harus lebih banyak berdoa dan sedikit berbicara ini harus kita banyak berdoa dan lebih sedikit berbicara artinya bicarakan hal-hal yang seperti tarik di atas hal-hal lahiria hal-hal yang memang bukan membawa keselamatan yang tidak ada kaitannya dengan penghakiman dengan pemetrayan tidak ada kaitannya dengan pemetrayan itu harus itu maksudnya disini kelah liman merjalela dan orang banyak harus diajar supaya tidak merasa puas dengan satu bentuk kesalahan tanpa roh dan kuasa jikalau kita bermaksud untuk menyelidiki hati kita sendiri jikalau kita bermaksud untuk menyelidiki hati masing-masing menyingkirkan dosa masing-masing kita sendiri dan mengereksi kecenderungan-kecenderungan masing-masing yang jahat maaf saya sudah agak ganti ini masing-masing yang jahat jiwa kita tidak akan terangkat kepada kesiasi yang kita tidak akan mengandalkan diri sendiri sambil memiliki perasaan mantap bahwa kepuasan kita berasal dari Tuhan jadi sesuatu itulah yang saya dapat bagikan untuk kita di malam hari ini kiranya Tuhan bisa memberikan penjelasan lebih dalam lagi kepada kita semua yang ada di Zoom betapa pentingnya yang sangat mendesak penting dan mendesak kita di di jam-jam terakhir BBM menuju midnight ini saja sekarang kita belajar dari waktu ke waktu sepanjang tujuh tujuh kali seminggu dan semua ditekankan oleh Bung Randy ini semua yang memang tidak lain lagi harus segera tidak ada pilihan lain segera merivival diri masing-masing ada kebangunan rilis secara pribadi benci dosa pekerjaan yang paling penting ya tinggalkan dosa dengan kuasa Tuhan tentunya ya dengan kuasa Tuhan itu yang dapat saya bagikan untuk kita semua di malam hari ini mungkin ada yang mau menambahkan dari kata-kata Rono Buat yang sudah dibacakan disini dan saudara halo 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 Pak Alex ya jelas jelas disondar oke terima kasih terima kasih ya jelas Pak Alex terima kasih ya ya terima kasih Alex ya ya terima kasih lagi saudara-saudara sudah kita semuanya bukan saudara-saudara saya tapi saya juga pribadi dan keluarga sudah bisa dikuatkan dengan kutipan-kutipan ini baik ini kutipan yang terakhir yang saya dapat share dapat bagikan untuk saudara-saudara dan saudara-saudara bisa membaca ini juga di dalam buku Selected Messages alaman 121 jelit 2 ya itu jelit 1 oh jelit 1 buku 1 ya 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 terima kasih dan saudara-saudara sudah mengikuti sharing penyakit Tuhan di malam hari ini ya Tuhan memberkati kita semua ya 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 sebelum kita tutup kita tutup sebelum kita tutup di Kraldemark Ibu Sherry di Kraldemark Ibu Sherry dengan Bu Edi Halo di Kraldemark Seteri ya ya kita berdoa dan Seteri berdoa untuk kita Tuhan Allah Bapak dalam kerjaan surga selamat sahabat Bapak dan selamat sahabat Yesus kami mengucap syukur atas kegabaran yang telah disampai untuk itu ya Tuhan Rohmu yang masuk di dalam hati kami Roh Bapak dan Roh Tuhan menempat hati kami supaya apa yang kami dapat lakukan sesuai dengan kehendak ya Tuhan Bapak di surga kami sekarang akan mau tidur sebelumnya Tuhan kegabaran yang telah kami dengar ini menjadi bagian di dalam kehidupan kita untuk mempersiapkan diri kami supaya midnight kami kedapatan setelah bersedia Tuhan Allah Bapak kerjaan surga sekarang ya Tuhan Sudara ales sudah kabarkan pekabaran itu yang menguatkan iman kami dan kami semua yang mau tidur di malam hari ini kami percaya Tuhan akan memberkati kami kami tidur dan bangun di pagi hari dengan tubuh yang jahat terima kasih ya Tuhan karena Engkau telah mendengar dan menjawab doa kami kami berdoa dalam nama Yesus Amin Amin Terima kasih